hai oke welcome to my channel rrdgaming kali ini saya bakal bahas tentang seputar magic shop nah sedikit apa ya udah terlihat ya gimana magic shop itu diadain di server Indonesia untuk untuk gantiin sebuah penukaran magic cube yang ada di magic shop ini karena magic shop ini nggak nggak update-update dan di server Indonesia punya cara cara tersendiri untuk update bandel magic cube penukaran magic cube ya dengan ngadain sebuah event web yaitu magic shop Oke jadi di video kali ini ini saya bakal bahas juga kan seputar bocoran magic shop ini cuma perkiraan doang jadi jangan terlalu berpatok tapi ya dari review saya sebelum-sebelumnya yang bahas tentang magic cube udah keluar semua ya ya walaupun ada yang telat kayak Artic Blue Bundle itu itu telat banget ya karena ada beberapa kebijakan yang dibuat oleh Garena Free Fire Indonesia sendiri untuk ngeluarin Bundle Diamond Royal di sebuah event web yaitu magic shop kita bakal bahas magic shop pertama itu ada di bulan Juli yaitu Praetorian Guard sama Valerian Guard yang keluar ya dan untuk di bulan Agustusnya ada Holy Emperor sama Divine Empress Nah untuk Holy Emperor sama Divine Empress ini agak kecewa juga ya karena keluar duluan sebelum Artic Blue Bundle sama Crimson Red entah kenapa itu ngelangkah mungkin lupa atau gimana atau salah perkiraan itu pokoknya ngelangkah ke Holy dulu Holy Emperor sama Divine Empress untuk di bulan Agustus ya Nah di bulan Septembernya di bulan Septembernya itu baru dikeluarin Artic Blue Bundle sama Crimson Red cuma jangka waktunya itu dua minggu gila ini enggak panjang ya dari magic shop itu biasanya 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 itu cuma satu minggu ini sampai dua minggu Artic Blue Bundle sama Crimson Red untuk di bulan Oktober ini masih perkiraan masih perkiraan berat banget sih itu bakal ada figi lantai Bundle dan Assassin Bundle untuk magic shop keempat ya ini masih perkiraan karena ada sedikit apa ya kayak pertimbangan juga untuk Wonderland Bundle bakal keluar atau enggaknya itu tergantung garenanya ya Grand River Indonesia Wonderland Bundle ya kita lihat aja nanti di bulan Oktober ini cuma perkiraan tapi kalau menurut server Brazil yang udah saya buka itu Wonderland Bundle itu enggak masuk di penukaran Magic Cube nya jadi kemungkinan di Indonesia juga sama Wonderland Bundle enggak masuk di penukaran Magic Cube Oke jadi kesimpulannya sih masih menurut saya aja nih yang bakal keluar adalah figi lantai Bundle sama Assassin Bundle di bulan Oktobernya Oke langsung aja kita bahas ke bulan November ya November di bulan November itu bakal ada kemungkinan ini ya Violet Shadow Bundle Nah Violet Shadow Bundle ini enggak ada pasangannya gitu dan ini masih agak apa ya kurang memungkinkan juga bakal dikeluarin satu Bundle doang jadi kemungkinan dia bakal digabung sama Pilot Bumper Bundle di bulan November cuma enggak tahu ya ini masih perkiraan dan untuk bulan selanjutnya ada yaitu acid-based Bundle dan hunger strike Bundle itu untuk bulan Desember ya itu adalah Magic Shop ke-5 jadi untuk Magic Shop ke-5 atau yang keempat yang Violet Shadow Bundle atau acid-based Bundle itu bisa aja ke tuker ya posisinya penempatannya bisa yang acid-based sama hunger strike duluan atau bisa Violet Shadow sama Pilot Bomber duluan karena apa ya masih agak rancu juga untuk ininya penukarannya karena Violet Shadow Bundle sendiri dan Pilot Bomber juga sendiri enggak ada pasangannya dan malah kemungkinan dan juga bisa bisa jadi enggak keluar ya bisa jadi enggak keluar Violet Shadow Bundle cuma ya kalau kita request ke Garena kayak Artic Blue Bundle kita bakal dikeluarin juga karena ya kita lihat aja ya udah-udah dibuktikan juga kita request Artic Blue meskipun lama tapi dikeluarin terus Bundle the street yang hip-hop yang dipakai frontal juga meskipun RAM lama ya requestnya tapi tetap dikeluarin sama Garena Free Fire Indonesia Oke kita langsung lanjut aja di bulan selanjutnya yaitu bulan Januari 2020 ya iya 2020 udah masuk ke 2020 aja ya di bulan Januari itu ada Bundle yang sangat spesial menurutku dan ini ini adalah Bundle yang melebihi Artic Blue Bundle yaitu ada Massive Power Thunder Fire nah ini adalah Bundle yang kece banget kece parah sumpah apalagi di bagian rambutnya yang untuk yang cowok ya terutama ada ininya kayak petir-petirnya gitu ya pokoknya ini spesial banget rambutnya karena dia juga terpisah ya terpisah sama kayak kacamata atau penutup mulut jadi dia bisa digabungin sama penutup mulut penutup mulut atau kacamata kini ini di bulan Januari ya untuk magic shop yang ke-1234567 ya mungkin ini magic shop yang ketujuh nya untuk magic shop berikutnya atau ada apa di bulan Februari ya berarti ya februari yaitu ada crazy DJ bandel dan DJ Queen nah di bulan Februari ada crazy bandel sama DJ Queen untuk magic shop ke-8 dan untuk magic shop ke-9 yaitu di bulan Maret ini masih kemungkinan banget ya ini masih kemungkinan karena eh bandel ini tuh agak diganti juga tiketnya ya jadi tiket anniversary gitu jadi kemungkinan bandel ini keluar kecil banget sih di bulan Maretnya kalau menurutku sih malah nggak keluar karena dia beda sih Oke di bulan Maret itu ada taktikal Assassin bandel dan ninja Assassin bandel ini masih kemungkinan kecil banget sumpah ya dia kayak Wonderland bandel gitu lah modelnya Nah jadi kemungkinan di bulan Maret ada ini dan kemungkinan lagi bakal ada yang gantiin untuk taktikal Assassin ini karena dia itu agak rancu juga untuk di masukin ke penukaran magic cube ya jadi kemungkinan paling besarnya itu ada Dark Eagle bandel sama Silver Eagle bandel ya itu adalah bandel yang sekarang ini ya masih baru-baru ini dan itu bakal keluar di bulan Maret 2020 gila mantep banget bung dan yang pasti ini cuma sebuah info buat kalian yang mau nunggu sebuah bandel Diamond Royale favorit kalian terutama itu masih power Thunder dia yang petir itu yang cowok yang ada rambutnya kuning terus ada petir-petirnya nah itu wah gila parah itu lebih keren daripada Arctic blue bandel sih ini cuma info doang dan kalau ada salah sedikit itu ya mohon maaf ya ini cuma info ke kalian semua buat yang magic cube nya masih tuh disimpen buat bandel favorit kalian nantinya ini cuma sebuah info doang dan semoga kalian semua dapat bandel favorit kalian ya oke gitu aja mungkin videonya jangan lupa like comment and share video ini sebanyak-banyaknya ke temen-temen kalian dan jangan lupa juga subscribe channel rrbgaming dan nantiin terus ya videonya bakal ada giveaway menarik nantinya kita bakal lihat aja nantinya Oke gitu aja see you next video